Ini ya teman-teman yang saya banggakan. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa update. Yang pertama adalah update terkait gangguan kapitmas tanggal 7 April tahun 2022. Secara umum, tren gangguan kapitmas mengalami kenaikan sebanyak 36 kasus atau 3,5 persen. Yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sebanyak 1.179 kejadian atau kasus. Sedangkan hari Kamis, tanggal 7 April 2022, itu ada sebanyak 1.215 kejadian. Dengan ringgian kejahatan, sebanyak 1.173 kejadian. Pelanggaran tidak pidana ringan, ada 16 kejadian. Kemudian bencana, ada 4 kejadian. Dan gangguan kapitmas keterlaman keterliban sebanyak 22 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan, secara kuatitas mengalami kenaikan sebanyak 17 kasus. Atau 1,67 persen, yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, ada 1.156 kasus. Sedangkan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, ada 1.173 kasus. Apabila dilihat dari data tren perjenis kejahatan, yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan dengan jumlah kejadian yang tertinggi. Antara lain, yang pertama adalah kasus penjulian dengan pemberatan, itu ada sebanyak 64 kasus. Kemudian, penggelapan sebanyak 62 kasus. Yang ketiga adalah nangkot 3 sebanyak 58 kasus. Turang meroda 2 sebanyak 22 kasus. Dan permenan jubi sebanyak 10 kasus. Selanjutnya, terkait dengan data rakyat antas. Jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 6 kejadian. Dengan rintian kobar meninggal dunia sebanyak 3 orang. Dan luka ringan sebanyak 3 orang juga. Ada pun perugian material sebanyak 5 juta 700 ribu rupiah. Sedangkan untuk jumlah pelanggaran nolitas, ada 83 kejadian. Dengan penindakan kilang, 80 kejadian. Dan teguran sebanyak 3 kejadian. Selanjutnya, dapat kami sampaikan juga, update daripada perkembangan penanganan kasus Indo-Surya. Jadi, diperlukan disampaikan bahwa subit 3 TPPU di Kinexus, harus diperlukan pada tanggal 6 April 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang. Yang pertama adalah BAP saksi atas nama inisial T, mewakili istrinya selaku korban Indo-Surya, dengan total kerugian 6 miliar rupiah. kemudian yang kedua adalah pengurusan terhadap atas nama JV, Jullien, V-nya itu folksworth ya, V, V, bukan F, V. selaku legal bank UOB terkait transaksi industri kemudian juga penyidik telah melakukan penyita terhadap aset kafling L kafling L nomor 57 dan 58 di Kelurahan Kertanaya Kejamatan Bogor Selatan di Kabupaten Bogor atas nama HS dengan luas tanah sekitar 2000 meter persegi yang diperkirakan harga mencapai 18 miliar rupiah tapi ini penyidik mengajukan izin sita khusus di LT 19 dan 20 apartemen Subirman Suite serta melakukan pemeriksaan terhadap saksisasi developer terkait aset tersebut itu yang update industri ya kemudian kemudian kami sampaikan juga update terkait penanganan mafia obat tanpa izin dan DTTU berdasarkan laporan polisi nomor nomor LTA 053 9 romawi 2021 SPKT DITI PIDEXUS baris JPU atau P21 atau P21 dan pada tanggal 6 April 2022 dengan aset uang yang disita sebanyak Rp541 Rp541 keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki perusahaan tertentu yang bergerak di bidang farmasi dalam prosesnya DTT mendatangkan obat-obatan dari luar negeri yang dijual tanpa izin edam dari BPOM hingga menyebabkan adanya korban meninggal dunia selanjutnya kami sampaikan kembali update terkait kasus binomo perlu disampaikan kepada teman-teman media bahwa berkas perkara saudara IKA sudah dilimpahkan ke JPU pada tanggal 6 April 2022 selanjutnya kami sampaikan update terkait kasus Pilar Blast jadi penyidik sudah melakukan pemanggilan terhadap manajer salah satu klub sepak bola namun yang dari pihak manajer meminta jadwal pulang untuk dilakukan pemeriksaan kepada penyidik dan saat ini sedang dijadwalkan oleh penyidik untuk proses pemeriksaannya ke depan demikian yang bisa kami sampaikan untuk update hari ini terima kasih teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh Tunggu depan harusnya ditulisnya kemarin kamera teman-teman yang minta jadwal dari kamera pak itu satu atau berapa klub pak satu atau ada berapa klub kemarin kan yang diduker ada dua apa aja kemarin kan Madura United nanti disini hanya kita disitu dulu nanti ada update berikutnya jadi yang TNAPRO TNAPRO namun proses ini teman-teman ini sedang melakukan pemeriksaan yang sudah ada dulu dan melakukan tracing aset dan ini nanti akan disampaikan kembali disini disampaikan ada beberapa publik figur yang akan diminta ikut terang belum belum ada hanya ada beberapa publik figur disampaikan itu dalam intanan minggu depan minggu depan disini dan kemudian juga diminti arahkan untuk apabila yang bersangkutan menerima hasil apa namanya yang diduga diduga itu adalah hasil kejahatan atau perbuatan yang dilakukan oleh kelompok platform TNAPRO itu juga diharapkan juga sama nanti akan dilakukan penyita pendataan dan penyita jadi yang terkait TNAPRO sudah disampaikan oleh Pak itu ada 12 12 yang menjadi kelompok tersangka kategori tersangka 7 masuk kategori DPO kemudian 5 orang sudah ditahan 5 orang sudah kena nah ini juga masih dilakukan pendalaman dan pengembangan terus oleh teman-teman penyidik itu itu nanti akan didalami masih didatakan dan juga masih dikembangkan ya kalaupun ternyata itu dari hasil link daripada bagian DNA ya dia harus bisa membuktikan bahwa apakah pemberian itu benar-benar legal atau illegal ya kalau dilegal pasti kan dilakukan penyitaan oleh penyidik nantinya tapi nanti kita lihat kabinnya dari teman-teman detik sebelumnya berapa kapit ada berapa kapit ibu yang belum disampaikan sama penyidik hanya penyidik menyampaikan di ibu kalau nanti akan ada beberapa kapit yang dilakukan pemeriksa itu aja terima kasih